Nah kita coba untuk benai dulu atau kita perbaiki untuk yang entry berbalik Entry dengan menggunakan strategi berbalik Kita kenali dulu ciri utamanya Ciri utama market itu berbalik apa Jadi kemarin sudah kita sampaikan ya pasar itu mau kemanapun Mau naik mau turun selalu ada petunjuk yang bisa kita dapatkan Ya petunjuknya dari mana? Dari dua tadi kalau tidak lanjut ya berbalik Kalau lanjut jelas break dari levelnya Kalau berbalik ini ada tiga Minimal ada tiga petunjuk yang kita dapatkan Yang pertama ada adanya sumbu yang panjang Atau adanya rejeksi ya Sumbu yang panjang itu yang saya maksud tentu dari yang terdekat Ya dari yang terdekat Sebenarnya tidak harus panjang amat ya Kita bisa menggunakan rejeksi ini setidaknya setengah dari bodi sebelumnya cukup Setengah dari bodi sebelumnya ini sudah masuk di dalam rejeksi Apalagi satu kali apalagi dua kali apalagi lebih Ada yang nanti namanya rejeksi yang valid Itu biasanya lebih dari tiga kali ukuran bodi ya Sumbunya ya Ini sumbunya ini sumbunya lebih dari tiga kali ukuran bodinya Jadi candle dengan sumbu rejeksi panjang itu tidak harus panjang begini enggak? Karena yang menjadi dasar adalah candle itu sendiri Kalau dia sumbunya bodinya hanya sekian Candle sekian dengan sumbu ini masuk kategori sumbu yang panjang Rejeksi yang panjang Nah rejeksi seperti ini tapi kalau dia bodinya terlalu panjang ya belum tentu nanti Dia hanya rejeksi aja Tetapi minimal ada petunjuk ada penolakan Ya minimal ada penolakan Yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk Dia akan berbalik Yang kedua adanya lost momentum Lost momentum itu adalah power yang berkurang Power yang berkurang Atau kasarannya bodinya mengecil ya Makin mengecil Bodinya berkurang Bodinya berkurang terus Ya tidak harus panjang Dua candle sudah cukup Misalkan dari pendek Ya dari panjang menjadi pendek Sudah cukup Adanya lost momentum Tentunya kalau berjajar lebih panjang Lebih banyak Tiga empat candle itu lebih valid lagi Masuk pecat lagi Kita untuk melihat bagaimana pengujiannya ya Kita hapus dulu Oke tadi sudah saya sampaikan Ketika dia mau naik mau turun Selalu ada petunjuk disana Selalu ada petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita menempatkan entry point kita Yang pertama misalkan dia bergerak naik atau turun ya Bergerak naik atau turun Nanti kalau dia mau berbalik selalu ada petunjuk ya Saya mulai dari yang terdekat aja Dia bergerak turun misalnya Panjang Warna merah Panjang Ini namanya momentum Berish ya Momentum berish Karena ini baru Sebelumnya tidak ada rangkaian Maka tidak bisa serta-merta ini kita menempatkan posisi entry Karena yang panjang Belum tentu dia lanjut ya Karena ini belum trend sebelumnya Dia baru beberapa candle terus langsung panjang Sehingga ketika nanti dia panjang Kita tidak cukup Kita lihat low nya dimana Low nya disini Berarti selama dia tidak ditembus di bawah Akan kembali naik Akan kembali naik Maka caranya nanti kalau kita menempatkan posisi Baik Harus ada petunjuk minimal setengah dari bodi disini Yang kedua Untuk menguji kekuatan seller Dia harus break disini ya Break itu harus bodinya melepas disini Lebih jauh Maka dia bisa kembali turun Bagaimana kalau di awal ini hanya siksak Hanya siksak naik turun naik turun Naik dan turun hampir sama Maka ini dianggap dengan datar Jadi perhatikan Dia naik Sampai disini Kemudian turun lagi Ketika Dia mulai ada penolakan panjang Meskipun ini Tidak di area pentingnya Penolakan panjang itu Dia berpeluang ada tekanan ke bawah Sehingga berpeluang turun Tidak ada tren Yang pendek itu hanya Kekuatannya sama Hampir sama Naik dan turun Turun ini walaupun lebih panjang dari hijau Tetapi ada sumbu yang tidak dilewati Disini Ada sumbu yang tidak dilewati Maka ini masih bagian dari level Sehingga Harus betul-betul menguji Dua-duanya Harus menguji diantara dua ini Kalau tidak break disitu Berarti akan Balik lagi Kemudian yang di bawah Karena ini tidak bisa menembus Kemudian mulai ada Perubahan warna Jadi ada perubahan warna Yang perubahan warna itu Lebih Dari setengah Dari bodi sebelumnya Maka ini bisa menjadi Petunjuk Akan dia berbalik naik Lah tadi disini kan Harus nunggu Ini di setengahnya Ya karena ada proses Dia berjalan ini Tidak mampu Dan bergerak turun Juga tidak mampu Maka ini bisa menjadi Pertanda Dia akan mulai Berbalik naik Sehingga Kalau kita menempatkan Posisi Tunggu candle injo Ini selesai Baru disini Bayangnya disitu Target Yang Lebih Utama Itu berada Di sumbu yang di atas Itu tadi Disini Kita ukur Dari titik entry Kira-kira cukup Tidak sampai disitu Ada seribu lebih Maka jangan Diambil disitu Ambil di ujungnya disini Cukup Di area Resisten disini Nah itu untuk Menempatkan posisi Satu dasarnya Yang kita gunakan Ada perubahan warna Yang perubahan warna itu Lebih dari setengah Dari bodi sebelumnya Yang kedua Targetnya Berada di resisten Resikonya sekarang Nah Karena disini ada target Maka ada resiko Kita bisa resikokan di bawah Ya Kemudian diturunkan sedikit Persis berada di sumbunya Persis berada di bodinya Juga boleh Kita ambil disini untuk Stop loss Kalau kita menggunakan stop loss Kalau menggunakan cut loss Kalau kita menggunakan averaging Ambil 400 Di bawahnya 400 di bawahnya Ini untuk averaging Atau sweet Begitu caranya Ketika dia bergerak naik Perhatikan Ketika dia bergerak naik Sisi sebelah kiri Yang terdekat itu dilihat Highnya disini Maka ini menjadi resisten Menjadi resisten yang terdekat Kemudian Perhatikan waktunya Perhatikan waktunya Perhatikan Candle yang terbentuk Ketika candle ini terbentuk Mendekati Kemudian mulai ditolak Atau mulai terhenti Dan Setelah itu Mencoba naik lagi Ini hijau Yang sumbunya ini Mencoba naik gagal Kemudian turun Kita perhatikan Apakah perubahan warna ini Minimal setengah Atau lebih dari setengah Yang kedua Apakah perubahan ini Ada rejeksi yang Panjang Atau tidak Kalau perubahan warna merah Ini ada rejeksi yang Panjang Atau setidaknya Tadi ada Satu kali bodi Atau setengah kali bodi Maka lebih berhati-hati juga Harus dipertimbangkan Karena penolakan Yang ada Ya Sedangkan sumbu yang panjang itu Berarti ada penolakan Lagi ke atas Maka entrynya Dimana lagi Entrynya Kita bisa mengambil By di atas Semuanya disini Kita bisa mengambil Sell di bawah Sumbunya disini Tinggal disini Kalau sampai pagi Tidak ada bagaimana Ya sudah Berarti tutup Selamat menikmati